Intro Halo guys, ketemu lagi dengan saya GOMU NX Pada hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu Direction Movement Dan kegunaannya untuk apa Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu dong Sudah? Mari kita mulai Pertama yang harus kalian lakukan ialah mengatur hotkeys kalian terlebih dahulu Kalian pergi ke setting, lalu ke hotkeys, lalu pilih advanced hotkeys Lalu di bagian unit actions ada namanya directional move Terserah kalian mau pakai tombol apa Kalau saya disini G, yang penting nyaman untuk kalian gunakan Sudah disetting? Let's go! Pada umumnya saat kalian mau bergerak pastinya cukup dengan klik kanan pada tempat yang kalian inginkan Dan hero kalian akan mencoba mencari jalan terpendek untuk bisa sampai ke sana Persis seperti yang telah kalian klik Tapi untuk Direction Movement Ialah hero kalian akan bergerak mengikuti arah yang kalian klik Dan tidak akan mencoba bergerak ke arah sisi yang lain Tapi fokus ke arah mana, mouse kalian di klik dan hero kalian akan berhenti jika menabrak suatu rintangan Contoh ketika kalian bergerak secara normal movement dengan right klik Kalian bisa lihat, hero kita akan berjalan dari sungai ke high ground dengan mencari jalan terpendek untuk bisa sampai ke sana Oke, sekarang mari kita coba dengan menggunakan Direction Movement Kita menahan hotkey direction movementnya sambil mengklik kanan pada high ground Bisa kita lihat disini, tidak seperti sebelumnya, hero kita akan berputar untuk menaiki high ground Akan tetapi, sekarang hero kita akan fokus bergerak lurus ke depan mengikuti arah yang kita klik Dan berhenti jika ada yang menghalanginya Memang terlihat tidak terlalu berguna Akan tetapi, gerakan ini sangat berguna untuk tidak terjadinya misklik pada item maupun hero-hero tertentu Yang tidak bisa dilakukan dengan baik pada gerakan movement yang biasanya Contoh ketika kalian memakai force tough, dengan menggunakan gerakan ini Akan membuat movement kalian menjadi lebih mudah, lebih bersih dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi Dan membuat movement kalian menjadi lebih efektif dan optimal jika kalian menemui suatu halangan Lalu, jika kalian mau kontes rosan dengan dagger dan mencoba untuk melihat kondisi rosan Kalian bisa juga menggunakan direction movement Agar movement kalian menjadi lebih efektif dan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang fatal Lalu, kalian juga bisa blink dari hutan tanpa kalian bergerak memutari sungai Dan kalian bisa juga blink berdekatan dengan pohon-pohon seoptimal mungkin, seefisien mungkin movement kalian Lalu, untuk hero-hero contoh seperti mirana dengan leap-nya bisa menggunakan direction movement Membuat kalian lompat ke arah yang kalian inginkan tanpa terjadinya suatu kesalahan Biasanya jika kalian menggunakan normal movement right click, kita kadangkala bisa terjadinya miss click Sehingga mirana kalian akan melompat ke arah yang salah Sama juga dengan slark, dengan skill pounce-nya Yang pastinya diantara kalian ada yang salah lompat kan ketika kalian mau nge-catch musuh Dan hero yang paling bagus untuk menggunakan direction movement ialah sf Kalian yang sf player harus bisa menggunakan movement ini Karena ketika kalian mau nge-race apalagi di high ground Atau di dekat pepohonan dengan kurangnya vision Pastinya kalian akan kesulitan untuk menggunakan skill kalian Jika tidak menggunakan movement ini Dengan adanya movement ini, kalian bisa dengan mudah mengarahkan race kalian ke arah musuh Dan masih banyak juga hero-hero yang baik untuk menggunakan tips ini Seperti puts dengan hook-nya, infoker dengan ice wall-nya, dan lain-lain Saya harap pada video ini dapat membantu kalian mempelajari apa sih itu direction movement Dan membuat game kalian menjadi lebih mudah dong Jika kalian mempunyai pertanyaan, saran, komentar, kritik silahkan kiri di kolom komentar Thank you so much for watching Saya tunggu kalian di video saya selanjutnya Jika kalian suka, tekan subscribe, like, and share video ini And don't forget, stay raw, stay trained